Cersil kisah tiga negara jilid 54. Setelah menerima penunjukan ini, Luksun menginginkan agar dua orang diangkat menjadi asistennya. San Kuan bertanya siapakah yang Luksun inginkan dan Luksun berkata, aku ingin Z. H. Uwan dan Kuan Zong menjadi wakilku. San Kuan menyetujuinya dan dia segera mengangkat Z. H. Uwan sebagai komandan kiri dan Kuan Zong sebagai komandan kanan. Kemudian pasukan besar berjuman 700 ribu prajurit segera berangkat dari Jingzhou. Mereka bergerak dalam tiga divisi. Luksun di tengah, Z. H. Uwan berada di kiri dan Kuan Zong di kanan. Kemudian kata Z. H. Uwan, Cao Xiu ini bukanlah orang pemberani juga bukan seorang ahli strategi. Dia mendapatkan jabatan itu karena dia adalah keluarga Cao. Dia telah masuk dalam perangkap Zou Fang dan dia telah mengerahkan pasukannya jauh ke dalam wilayah kita sehingga sudah tidak mungkin mundur lagi. Jika komandan utama akan menyerang, Cao Xiu pasti akan kalah. Setelah kalah maka dia harus memilih Diana Tara dua jalan mundur. Salah satunya melewati Jiashi di kiri dan Guichi di kanan. Kedua jalan itu sangat curam dan juga sempit. Maka aku bersama pasukanku akan meyiapkan penyergapan di jalan ini, kita akan memblokir jalan mundur mereka dan memotong rute pelarian mereka. Jika Cao Xiu dapat ditangkap maka seluruh pasukan WI akan segera mundur. Keberhasilan pasti dengan mudah didapat kali ini. Kita harus membawa pasukan menuju Sochun setelah itu di mana dari sana Su Chang dan Luo yang ada dalam jangkauan kita. Ini adalah satu kesempatan emas yang tidak mungkin kita dapatkan lagi. Aku tidak pikir rencana muncukup baik. Aku memiliki rencana yang lebih baik lagi, kata Luxun. Zed Hau Huan kesal dengan penolakan ini dan dia segera berpamitan. Luxun kemudian memerintahkan Zhuge Jin dan beberapa orang lainnya untuk menjaga Jialing, di sana ada akan berhadapan dengan Sima Yei. Menurut Luxun tidak ada lagi yang lebih mampu unut mengatasi Sima Yei selain Zhuge Jin. Cao Xiu mendekati Huan Cheng dan Zhou Fang keluar dari kotanya untuk menyambut dia. Cao Xiu berkata, aku telah menerima suratmu dan mengirimnya pada Kaisar kami. Dia telah mengerahkan tiga divisi pasukan. Adalah merupakan sebuah jasa besar bagimu, Tuan, jika seluruh dataran selatan dapat menjadi milik Kaisar WI. Orang-orang berkata bahwa kau sangat lik tetapi aku tidak mempercayai apa yang mereka katakan karena aku pikir kau jujur padaku dan tidak akan mengecewakanku. Zhou Fang mengeluarkan air mata. Dia segera mengambil pedang dari salah satu pengawalnya dan seperti mencoba membunuh dirinya, tetapi Cao Xiu menahannya. Zhou Fang kemudian berkata, kau ragu padaku karena ada beberapa orang dari Wu dan Wu'i telah meracuni pikiranmu. Jika kau mendengarkan mereka maka satu-satunya jalan bagiku adalah mati. Langit akan membuktikan ketulusan hatiku. Kemudian Zhou Fang mencoba membunuh dirinya lagi. Tetapi Cao Xiu kemudian segera merebut pedangnya dan berkata, aku tidak bermaksud meragukanmu. Lupakanlah apa yang kuah katakan tadi. Setelah itu Zhou Fang dengan pedangnya memotong rambutnya sendiri dan berkata, aku sungguh-sungguh bertulus hati dan cuan jika kau tidak mempercayai maka sekarang aku akan memotong rambutku yang merupakan bagian dari ayah dan ibuku sendiri sebagai tanda dari kesetiaanku. Kemudian Cao Xiu tidak ragu lagi dan mempercayainya. Dia kemudian mengadakan perjamuan dan setelah selesai Zhou Fang kembali ke tempatnya. Kemudian Jenderal Jia Kui datang kepada Cao Xiu dan ketika ditanya mengapa dia datang, Jia Kui lalu berkata, aku datang untuk mengingatkan dirimu, Komandan. Kau harus berhati-hati dan tunggulah sampai pasukan kita semua tiba dan dapat menyerang bersama-sama. Seluruh pasukan Wu sekarang berkemah di Huang Cheng. Kau mau mendapat bagian di dalam kemenanganku, E.J. Cao Xiu. Zhou Fang memotong rambutnya sendiri sebagai tanda ketulusan, aku pikir itu hanyalah siasat. Menurut sejarah musim semi dan musim gugur, Ye A.O. Li memotong tangannya sendiri sebagai tanda loyalitas sebelum dia membunuh Raja King Ji. Pemotongan bagian tubuh tidak dapat menjadi jaminan. Aku mohon kau tidak mempercayai Zhou Fang. Mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat aku akan memulai ekspedisi ini? Kau menghancurkan semangat pasukan, kata Cao Xiu. Dalam kemarahannya dia memerintahkan Al-Kojo untuk menghukum mati Jiakui. Tetapi para pejabat yang lain mencegah hal itu dan memohon ampunan bagi Jiakui dengan berkata, sebelum ekspedisi dimulai, membunuh jenderal sendiri akan membawa petaka. Kami mohon komandan menangguhkan hukuman ini sampai ekspedisi berakhir. Dan hukuman atas Jiakui pun ditangguhkan. Tetapi dia tidak ditugaskan dalam ekspedisi kali ini dan pasukannya hanya ditempatkan sebagai pasukan cadangan. Cao Xiu sendiri berserta pasukannya menuju perbatasan timur. Ketika Zhou Fang mendengar bahwa Jiakui telah dihukum, dalam hatinya dia bersuka cita dan berkata, jika Cao Xiu mendengar kata-katanya maka Wu pasti telah habis. Langit sangat baik padaku dan memberiku jalan untuk mendapatkan kemenangan besar. Kemudian dia mengirim utusan rahasia ke Huan Cheng dan Luksun mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk mengerakan pasukan. Dia mengumpulkan para pejabatnya untuk menerima perintah. Luksun berkata, Siding berada di depan kita, daerahnya berbukit-bukit dan sangat cocok untuk menyiapkan penyergapan. Di tempat itu kita akan menggelar operasi pasukan kita dan menunggu kedatangan musuh. Xu Seng akan menjadi pemimpin di garis depan dan seluruh pasukan akan bergerak ke sana. Sekarang Cao Xiu bertanya kepada Zhou Fang untuk menunjukkan jalan. Ketika sampai di suatu daerah, Cao Xiu bertanya, tempat apakah di depan sana? Zhou Fang menjawab, Siding, ini adalah tempat yang cocok untuk berkemah, akhirnya kemah utama didirikan di tempat itu. Tetapi segera pasukan pengintai melaporkan, pasukan Wu tidak diketahui jumlahnya telah berkemah di antara perbukitan. Cao Xiu mulai khawatir dan dia berkata, Zhou Fang berkata bahwa tidak ada pasukan di sini. Kenapa sekarang ada pekemahan Wu? Cao Xiu segera mencari Zhou Fang untuk bertanya kepadanya, tetapi prajuritnya berkata, Zhou Fang telah pergi bersama sekelompok pengendara kuda lainnya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku telah tertipu dan masuk dalam perangkap. Tetapi kita tidak perlu takut apapun, kata Cao Xiu yang sekarang menyesal tidak mendengar saran Jia Kui. Kemudian dia membuat rencana untuk menyerang musuh dan ketika rencananya telah siap dia segera membentuk formasi. Zheng Pu diangakat menjadi pemimpin pasukan di depan dan dia segera keluar untuk menghadapi pasukan Wu. Pemimpin pemerontak. Kemarilah dan menyerah teriak Zheng Pu. Kemudian Ksuseng keluar dan berduel dengannya. Tetapi Zheng Pu bukanlah lawan Ksuseng dan segera pasukan Zheng Pu mundur kembali. Ksuseng terlalu kuat, kata Zheng Pu ketika menemui Cao Xiu. Jika begitu maka kita akan mengalahkannya dengan siasat, kata Cao Xiu. Dia mengirim Zheng Pu dengan 20.000 prajurit untuk bersembunyi di selatan Siding sementara 20.000 prajurit lainnya ditempatkan di bawah XEU Kiar menuju utara. Dan kemudian Cao Xiu berkata, esok hari aku akan memimpin 10.000 prajurit Wu untuk bertempur. Kemudian aku akan berpura-pura kalah dan menarik mereka ke bukit di sebelah utara. Ketika mendengar signal maka kita bertiga akan menyerang bersama-sama. Hal ini akan membuat kita mendapatkan kemenangan. Di lain pihak Luksun memanggil kedua jenderalnya, Z.H.U.Huan dan Kuan Zhong dan berkata, masing-masing diri kalian akan membawa 30.000 prajurit dan mengambil jalan pintas dari Siding menuju kemah musuh. Berikan signal dengan api ketika kalian telah tiba. Pasukan utama akan menyerang dari depan dan kita menyerang bersama-sama. Pada malam harinya kedua jenderal Wu menggerakkan pasuaknya dan kira-kira tepat tengah malam mereka berhasil sampai dikemah WI. Karena gelap, Zheng Pu yang sedang bersembunyi unut melakukan penyergapan tidak mengetahui bahwa pasukan yang mendekatinya adalah musuh. Dia mengira itu adalah pasukan Chao Xiu yang datang dan begitu mengetahui bahwa itu adalah pasukan musuh maka sudah terlambat. Dia akhirnya terbunuh oleh pedang Z.H.U.Huan. Pasukan Mi kemudian melarikan diri dan Z.H.U.Huan menyalakan singal api. Kuan Zhong segera bergerak dan dihadang oleh pasukan Ksue Kyao yang bersembunyi di utara. Kuan Zhong segera memulai pertempuran, kemudian pasukan Z.H.U.Huan tiba dan membantu. Akhirnya pasukan WI terpaksa mundur. Pasukan Wu terus mengejar mereka dan kekacauan terjadi dikemah Chao Xiu. Pasukan Mi bertempur sendiri dengan sesamanya dan pasukan Wu terus bertambah jumlahnya. Kau Xiu akhirnya kabur menuju Z.H.U.Huan. Ksue Seng dengan pasukan utama tiba dan segera mengejarnya. Pasukan Mi banyak yang terbunuh dan yang melarikan diri segera melepaskan pakaian perang mereka yang berat. Kau Xiu sekarang sangat terdesak dan dia berjuang untuk sampai ke Z.H.U.Huan. Dan datang pasukan yang dipimpin Jiakui untuk menyelamatkannya. Kau Xiu lega sekaligus malu untuk bertemu dengan bawahannya itu. Aku tidak mendengarkan perkataanmu dan sekarang petaka telah datang kepada diriku, kata dia. Jiakui menjawab, Komandan, kau harus segera pergi dari tempat ini karena jika pasukan Wu memblokir jalan mundur kita maka langit pun tidak akan dapat menyelamatan kita. Akhirnya Chao Xiu bergegas dan Jiakui berusaha melindungi dia sampai lolos. Jiakui memerintahkan pasukannya untuk memasang bendera di antara pepohonan dan juga semak-semak dan juga pada jalan-jalan setapak. Hal ini memberikan impresi bahwa pasukan Wu telah berjaga-jaga di berbagai tempat. Ketika Xuseng melihat bendera-bendera itu maka dia pun menghentikan pengejaran karena khawatir akan masuk dalam perangkap musuh. Akhirnya Chao Xiu berhasil diselamatkan dan si Ma Ye yang tidak dapat menembus pertahanan Jiang Ling yang dijaga Zuge Jin segera mundur ketika mendengar kekalahan Chao Xiu. Sementara itu Luksun menunggu berita kemenangan pasukannya. Segera Xuseng, Z.H.U.Huan dan Kuan Zong tiba dan melaporan keberhasilan mereka. Mereka juga membawa banyak sekali hewan ternak, kuda dan juga persenjataan perang 10.000 prajurit Wu berhasil ditangkap. Seluruh pasukan Wu bergembira atas kemenangan ini dan Luksun berserta pasukannya kembali ke Wu. Ketika mereka kembali, San Kuan, pangeran Wu keluar dengan ratusan pejabat lainnya untuk menyambut pasukannya. Payung kekaisaran memayungi San Kuan dan Luksun yang berkuda beriringan. Ketika seluruh pejabat memberikan sambutannya, San Kuan memperhatikan bahwa Zou Fang tidak memiliki rambut lagi. San Kuan sangat berterima kasih padanya dan berkata, yang kau lakukan dan kau korbankan akan tertulis dalam sejarah. Dia mengangkat Zou Fang sebagai bangsawan Siding. Dan pesta besar diadakan di Wu. Luksun berkata, Chao Xiu telah dikalahkan dan pasukan Wu sekarang sedang jatuh semangatnya. Aku pikir ini saatnya untuk mengirim surat ke Su untuk menasehati Zuge Liang agar menyerang Ngai. Jiang Ngai mengalahkan pasukan utara dengan membuat titah palsu. Pada saat itu adalah musim gugur tahun ke-6 masa Jianxin, tahun 229 M, ketika pasukan Wu dikalahkan oleh Luksu dari Wu. Kao Xiu sangat kecewa dan akhirnya dia jatuh sakit kemudian meninggal tidak berapa lama kemudian di Luoyang, dia meninggal di usia 5-2 tahun. Sesuai titah Chaorui, Kaisarui, jasad Chao Xiu dimakamkan dengan tradisi kekaisaran. Kemudian Sima Yei membawa pasukan kembali ke Luoyang. Para pejabat yang lainnya pergi menyambutnya dan bertanya, Kekalahan Komandan Chao Xiu, sebagian juga karena salahmu. Kenapa kau terburu-buru untuk kembali? Sima Yei menjawab, aku kembali karena alasan strategi. Aku khawatir Zuge Li yang akan menyerang Chao Xiu setelah dia mendengar berita kekalahanku. Seluruh daerah barat akan hilang jika aku tidak kembali. Mereka semua mendengarkan dan tersenyum karena mereka mengira bahwa sebenarnya Sima Yei ketakutan. Surat dari Wu kemudian tiba di Su, mereka mengusulkan untuk menyerang Wei secara bersama-sama. Surat itu juga menceritakan mengenai keberhasilan yang baru mereka raih dalam mengalahkan pasukan Chao Xiu. Li Wu Chen sangat senang dengan kabar ini dan segera mengirimkan surat ini kepada Zuge Li yang di Hongzong. Pada saat itu pasukan berada dalam kondisi terbaiknya, prajurit terlatih dengan baik, kuda-kuda juga sangat kuat. Persediaan sangat banyak dan Zuge Li yang akan mengusulkan untuk memulai perang lagi. Kemudian utusan yang membawa surat itu tiba dan perjamuan besar segera diadakan. Di saat itu tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah timur laut dan menumbangkan sebuah pohon di depan kediaman Zuge Li yang. Ini adalah pertanda buruk dan seluruh pejabat di sana menjadi gelisah. Zuge Li yang kemudian meramal untuk mengetahui maksud pertanda ini dan dia berkata, ini adalah pertanda bahwa seorang pemimpin besar telah pergi. Mereka sulit percaya ramalan ini tetapi belum juga pesta itu berakhir. Kedua anak Jawa Yeue yaitu Zhao Tong dan Zhao Guang datang dan menemui Zuge Liang. Zuge Liang yang sangat terkejut kemudian menjatuhkan cangkir aratnya dan menangis, aku tahu pasti Zhao Yeue telah meninggal. Kedua anak Jawa Yeue itu kemudian bersujud dan menangis juga serta berkata, ayah kami telah meninggal kemarin malam. Zuge Liang lalu langsung duduk dan menangis sedih sekali. Sahabatku telah pergi. Negara ini telah kehilangan tiang penyangganya dan aku telah kehilangan lengan kananku. Semua yang ada di tempat itu segera berduka. Zuge Liang memerintahkan kedua anak Jawa Yeue itu untuk pergi ke Changdu dan mengabarkan kabar duka ini kepada Kaisar. Li Wu Chen mendengar kabar ini segera menangis. Zhao Yeue adalah penyelamat dan juga temanku. Dia menyelamatkan nyawaku ketika aku masih bayi di saat dua kekacauan. Lalu titah dikeluarkan untuk mengangkat Zhao Yeue menjadi jenderal besar pelindung negara dan bangsawan sumping serta memberikan tanah di sebelah timur bukit sutra di dekat ibu kota Changdu. Sebuah kuil juga dibangun untuknya sebagai penghormatan. Zhao Yeue berusia 70 tahun ketika dia meninggal, dia telah mengabdi selama hampir 40 tahun. Li Wu Chen kemudian mengangkat Zhao Tong sebagai salah seorang jenderal di pasukan Sudan Zhao. Guang sebagai jenderal penjaga gerbang ibu kota. Dia juga menjadi penjaga makam ayahnya. Tombak perak Zhao Yeue ikut dimakamkan dan pedang langit diserahkan kepada Li Wu Chen. Ketika kedua anak Zhao Yeue telah pergi, para menteri melaporkan, persiapan pasukan telah selesai dan perdana menteri mengusulkan untuk menyerang Wei segera. Setelah membicarakan hal ini dengan para penasehatnya, Kaisar kemudian menemukan bahwa banyak di antara bawahannya mengambil kebijakan berhati-hati dan beberapa takut. Dan kemudian keraguan-keraguan mulai masuk di dalam pikirannya sehingga dia tidak dapat memutuskan hal ini. Kemudian datang surat dari Zhuge Liang dan utusan yang membawanya Yang Yee ini panggil masuk untuk menghadap dan memberikan surat itu pada Kaisar Su. Kaisar lalu membaca surat yang diberikan Zhuge Liang, setelah selesai membacanya akhirnya Kaisar setuju dan menginjinkan ekspedisi untuk dimulai. Zhuge Liang membawa 3.00.000 prajurit terlatih baik. Wei Yan memimpin pasukan di depan dan segera menuju Chen Chang. Berita ini segera sampai ke Luoyang dan Kaisar Wei segera memanggil seluruh pejabatnya termasuk si Ma Yee. Kemudian Cao Zhen maju dan berkata, Di dalam peperangan sebelumnya aku gagal untuk mempertahankan lembah barat dan penghinaan ini sungguh memalukan. Tetapi sekarang aku mohon Yang Mulia mau mengijankan aku untuk memimpin tentara dan menangkap Zhuge Liang. Belakangan ini aku menemukan seorang prajurit untuk dapat menjadi pemimpin pasukanku, Dia seseorang yang mampu menggunakan pedang seberat 45 kg, dapat menarik busur seberat 150 kg. Dia juga sangat pemberani dan tidak ada yang berani berhadapan dengannya. Dia berasal dari Didao di Lembah Barat. Namanya adalah Wong Suang. Aku ingin merekomendasikan dia sebagai pemimpin pasukanku. Kau Rui menyetujuinya dan segera Cao Zhen memanggil Wong Suang masuk ke ruang sidang. Tampaklah seseorang bertinggi badan lebih dari 2,5 M dengan tangan sekuat beruang dan bertampang sangar seperti harimau. Kita tidak perlu takut apapun dengan adanya orang seperti ini kata Cao Rui tertawa. Dia segera memberikan pendekar itu dengan hadiah besar, sebuah jubah sutra dan baju zirah terbuat dari emas. Dia juga memberikan-memberikan gelar, general yang memiliki aura harimau dan Wang Suang menjadi pemimpin pasukan depan di pasukan Cao Zhen yang diangkat menjadi komandan utama. Cao Zhen segera berpamitan dan menyiapkan pasukannya. Dia mengumpulkan 150 ribu prajurit veteran dan juga membawa Guo Huai dan Zheng He sebagai wakil duanya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menempatkan pasukan di titik 2 strategis. Pasukan Su telah mengirim pasukan pengintai mereka sampai ke Chen Chang. Mereka kemudian kembali dan melaporkan, perbentengan di sana telah diperkuat dan yang menjadi komandanya adalah Hao Zhao. Benteng itu sungguh kuat dan juga mereka memasang tombak 2 penghalang di sekitarnya. Daripada berusaha merebut Chen Chang yang tampaknya akan sangat sulit. Akan lebih mudah jika kita menuju Kishan dengan melalui Gunung Taibo di mana jalannya lebih mudah dan lebar. Tetapi Zuge Liang berkata, Di utara Chen Chang ada Jie Ting, aku harus mendapatkan kota ini sebelum dapat bergerak lebih maju. Wei Yan segera dikirim untuk mengepung Chen Chang dan merebuknya. Dia pergi tetapi berhari-hari dia mencoba merebut kota itu tanpa hasil. Kemudian dia kembali dan menceritakan kejadian ini pada Zuge Liang, dia berkata bahwa tempat ini tidak mungkin ditembus. Dalam amarahnya, Zuge Liang akan menghukum mati Wei Yan, tetapi ada pejabat yang maju ke depan. Kata dia, aku telah mengikuti Perdana Menteri untuk waktu yang lama, tetapi aku belum melakukan jasa apapun. Sekarang aku akan pergi ke Chen Chang dan membujuk Hao Zhao untuk menyerah, dengan begitu pasukan kita tidak perlu menggunakan satu anak panah pun atau pedang. Semuanya kemudian mengarahkan perhatian mereka kepada yang berbicara yaitu penasihat Jin Xiang. Bagaimana kau akan membujuknya? Apa yang kau akan katakan tanya Zuge Liang? Hao Zhao dan aku sama-sama berasal dari daerah Lembah Barat dan kami telah bersahabat sejak kecil. Jika aku dapat menemuinya, aku akan memberikan penjelasan kepadanya mengapa dia harus menyerah. Jin Xiang kemudian mendapat izin dan dia segera menuju ke tembok kota Chen Chang. Kemudian dia berteriak, Hao Zhao, ini aku Jin Xiang, kawan lamamu. Aku datang untuk bertemu denganmu. Seorang penjaga gerbang segera memberitahukan hal ini pada Hao Hao yang memerintahkan agar membiarkan Jin Xiang masuk. Kawanku, mengapa kau datang kemarin? Tanya Hao Zhao. Aku sekarang bekerja pada Su dan berada di bawah Zuge Liang sebagai asisten di bagian taktis. Aku diperlakukan dengan baik di sana dan atasanku mengirimku untuk mengatakan sesuatu pediah dirimu. Hao Zhao kemudian merasa kesal dan berkata, Zuge Liang adalah musuhku. Aku bekerja pada Wei dan kau bekerja pada Su. Masing-masing diri kita mengabdi pada tuannya masing-masing. Kita sudah seperti saudara, tetapi sekarang kita adalah lawan. Jadi Janagian katakan apapun lagi. Kemduian Hao Zhao meminta agar Jin Xiang pergi. Jin Xiang berusaha untuk membuka pembicaraan tetapi Hao Zhao meninggalkan dirinya dan segera pasukan Wei memaksa Jin Xiang untuk kembali ke kudanya dan pergi. Ketika dia pergi, dia melihat bahwa sahabatnya memandang kepergiannya dari atas menara penjaga. Dia kemudian berkata pada Hao Zhao, sahabat dan saudaraku, mengapa persahabatan kita begitu tipis? Tanda tanya. Saudaraku, kau tahu mengenai hukum dan aturan. Aku telah menerima kebaikan Wei dan tidak mungkin aku mengkhianati mereka. Jikapun harus mati kau akan tetap setia. Jadi Janagian katakan apapun lagi, segeralah kembali kepada tuanmu dan katakannya padanya untuk menyerang, aku tidak akan mundur. Akhirnya Jin Xiang kembali dan melaporkan kegagalannya. Dia tidak membiarkanku untuk menerjelaskan, kata Jin Xiang kepada Zuge Liang. Cobalah lagi dan kali ini langsung katakan apa yang ingin kau katakan, kata Zuge Liang. Akhirnya Jin Xiang kembali lagi ke tembok kota Cencang. Hao Zhao kemudian muncul dan Jin Xiang berteriak dari bawah tembok, Saudaraku yang baik, dengarkan dahulu apa yang akan kukatakan. Sekarang kau menjaga satu kota, bagaimana mungkin kau akan melawan 300.000 Prajuritsu? Jika kau tidak menyerah maka aku khawatir nanti akan terlambat untuk menyesal. Lebih baik kau melayani Han daripada melayani negara seperti Wei. Kenapa kau tidak mengerti mengenai titah langit? Kenapa kau tidak membedakan mana yang baik dan jahat? Tanda tanya. Pikirkanlah hal ini. Kemudian Hao Zhao benar-benar marah dan dia segera mengambil busur panahnya dan menempatkan anak panah pada tempatnya. Kemudian dia berkata, Pergilah. Atau aku akan memanah dirimu. Aku bersungguh-sungguh akan melakukannya dan aku tidak akan mengulang lagi ancamanku ini. Lagi Jin Ksiang kembali dan melaporkan kepada Zuge Liang. Orang ini sungguh bodoh. Apakah dia pikir dapat menghalangiku untuk merebut kota itu? Dia kemudian memanggil penduduk setempat dan menanyakan mengenai kekuatan pasukan di kota itu. Mereka berkata padanya bahwa ada 3.000 Prajurit di dalam kota itu. Aku tidak berpikir bahwa pasukan sekecil itu dapat menghalangiku. Zuge Liang kemudian berkata, Seranglah kota itu sebelum bala bantuan mereka tiba. Segera para pasukan menyerang membawa tangga tinggi untuk dapat naik ke atas tembok kota. Prajurit yang lain membawa tali dan jangkar pengkait. Sebanyak 2.0.000 Prajurit berupaya menaiki tembok kota. Tetapi ketika Hao Zhao melihat bahwa pasukan Su membawa tangga, dia segera memerintahkan agar pasuaknya memakai panah api untuk membakar tangga kayu itu. Zuge Liang tidak memperkirakan hal ini. Dia tahu bahwa kota itu tidak memiliki persiapan pertahanan, makanya dia memerintahkan agar pasukannya membawa tangga besar dan menyerang kota itu habis duaan. Dia sangat terkejut ketika melihat api melalap tangga dua besarnya dan banyak prajurit berguguran. Kemudian anak panah serta. Batu-batuan juga jatuh dari atas tembok kota mengenai pasukan Su yang ada di bawah. Akhirnya pasukan Su terpaksa harus mundur. Zuge Liang kemudian dengan marah berkata, Jadi dia membakar tangga dua aku. Jika begitu aku akan menggunakan pendobrak gerbang. Akhirnya pendobrak itu dibawa mendekat ke arah gerbang kota dan segera signal penyerangan dilakukan. Tetapi pasukan bertahan juga mempertahankan gerbang kota mati-matian, mereka menjatuhkan batu dari atas kota dan juga menumpahkan minyak panas. Beberapa ratus orang juga bersiap di balik gerbang kota untuk menahan pendobrak besar itu merusak pintu gerbang mereka. Akhirnya pendobrak besar itu rusak karena kejatuhan batu-batuan besar. Kemudian pasukan yang mengepung segera menutup parit-parit di sekitar kota itu dengan tanah dan liaohwa dengan 3.000. Prajurit berusaha menggali terowongan menuju ke dalam kota cencang. Tetapi Hao Zhao yang mengetahui rencana ini juga membuat terowongan sehingga pasukan Su dapat dihalau. Pertempuran itu terus berlangsung seperti itu selama lebih dari satu bulan dan kota itu tetap belum berhasil direbut. Walaupun korban jiwa tidak besar di kedua belah pihak tetapi Zuge Liang sekarang sangat tertekan dengan hal ini. Hal ini ditambah lagi dengan pasukan pengintai yang datang dan melaporkan, dari arah timur datang pasukan bantuan untuk Wei Yang dipimpin oleh General Wong Suang. Zuge Liang kemudian bertanya, siapa yang berani keluar dan bertempur dengan pasukan ini Wei Yang menawarkan dirinya. Janagan, kau terlalu berharga sebagai pemimpin pasukan. General Xie Xiong kemudian menawarkan dirinya. Dan dia diberi izin untuk membawa 3.000 prajurit. Setelah dia pergi, Zuge Liang memutuskan untuk mengirim pasukan membantu di bawah General Gong Ki yang diberikan juga 3.000 prajurit. Pasukan pertama yang dipimpin Xie Xiong bertempur sengit dan akhirnya Xie Xiong tewas di tangan Wong Suang. Pasukannya kemudian melarikan diri dan Wong Suang terus mengejar mereka, di tengah perjalanan dia bertemu pasukan Gong Ki yang akan membantu tetapi Gong Ki juga bernasib sama seperti Xie Xiong. Ketika pasukan yang kalah ini kembali, Zuge Liang sangat khawatir dan dia memanggil Yao Hua, Wong Ping dan Zeng Ni untuk mengatasi Wong Suang ini. Mereka pergi dan menyusun formasi tempur. Kemudian Zeng Ni maju ke depan untuk berduel, mereka berdua berduel sebanyak beberapa jurus kemudian Wong Suang kabur dan Zeng Ni mengejar. Wong Ping, koleganya mencurigai bahwa ini adalah sebuah jebakan jadi dia berteriak pada Zeng Ni, jana gan kau kejar dia. Zeng Ni kemudian berbalik tetapi Wong Suang juga berbalik dan melemparkan salah satu pisau terbangnya yang mengenai Zeng Ni di punggungnya sehingga dia langsung jatuh dari atas kudanya. Wong Suang segera mendekat untuk membunuh Zeng Ni tetapi Lia Hua dan Wong Ping juga tiba di sana untuk membantu. Pasukan Wei dan Su akhirnya bertempur sengit tetapi kali ini banyak pasukan Su yang terbunuh oleh pasukan Wei. Zeng Ni mengalami luka dalam dan sering sekali memuntahkan darah. Mereka kembali dan berkata, Wong Suang sungguh mengerikan dan tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi dirinya. Dia berkemah di depan kota Cencang dan membangun pertahanan. Setelah kehilangan dua jeneral dan satu orang terluka, Zuge Liang kemudian memanggil Jiang Wei dan berkata, Kita sekarang terhalang masalah ini. Dapatkan kau usulkan jalan lain? Ya, kata Jiang Wei, Cencang terlalu terlindungi dan dengan Hao Zhao sebagai komandan kota serta Wong Suang yang menjaganya maka kota ini tidak dapat direbut. Aku mengusulkan untuk mengawasi Cencang saja dengan meninggalkan jeneral di sini yang akan membuat kemah dengan perlindungan kedua bukit. Kemudian menempatkan pasukan lain juga untuk menjaga jalan utama agar pasukan dari Jie Ting tidak dapat menyerang. Kemudian jika kau mau mengirimkan pasukan besar ke Kishan maka aku akan dapat melakukan sesuatu untuk menangkap Cao Zhen. Zuge Liang setuju dan dia mengirim Wang Ting serta Liao Hua untuk menjaga jalan menuju Jie Ting. Weian diperintahkan untuk mengawasi Cencang dan kemudian pasukan besar Su segera menuju Kishan melalui lembah Xie. Cao Zhen masih mengingat kepahitan akibat semua jasa-jasanya direbut oleh Sima Yei. Jadi ketika dia menerima penugasan ini, dia mengutus Gua Hua O dan San Li untuk menjaga daerah barat dan timur Chang'an. Kemudian dia mendengar kota Cencang terancam jadi dia mengirim Wang Suang untuk membantu dan sekarang dia gembira mendengar keberhasilan Wang Suang mengalahkan pasukan Su. Dia menempatkan komandan besar VIAO sebagai panglima pasukan penjaga Chang'an dan menempatkan pasukannya pada posisi strategis. Kemudian mereka menangkap Matt Sumata. Dia segera dibawa ke hadapan Cao Zhen untuk ditanyai. Orang itu berlutut dan berkata, aku bukan memata-matai kota ini. Aku membawa surat rahasia untukmu, Tuan. Tetapi aku tertangkap oleh sekelompok prajuritmu. Aku mohon kau mau memerintahkan pengawalmu untuk keluar karena ada sesuatu yang rahasia akan kusampaikan. Ikatan orang itu kemudian dilepaskan dan segera pengawal disuruh keluar dari tendanya. Orang itu kemudian berkata, aku adalah orang kepercayaan Jiang Wei yang dimintanya untuk mengirimkan surat rahasia ini. Dimanakah surat itu? Orang itu kemudian menyerah surat itu pada Cao Zhen yang membacanya seperti ini. Aku, Jiang Wei, jenderalmu yang bersalah, bersujud seratus kali kepada pemimpin besar Cao Zhen. Aku tidak pernah melupakan bahwa aku diperkerjakan oleh Wei dan sekarang aku mempermalukan diriku sendiri dengan bekerja pada musuh. Belakangan ini aku menjadi korban dari taktik busuk Zhuge Liang sehingga aku terpaksa menyerah pada musuh. Tetapi aku tidak pernah melupakan sumpah setiaku pada Wei. Sekarang ini pasukan Su sedang menuju daerah barat dan Zhuge Liang sangat percaya padaku. Aku berharap kau mau memimpin pasukanmu menuju arah barat. Jika kau menemukan pasukan Sumenghadang maka kau dapat berpura-pura kalah dan mundur, tetapi aku akan berada di belakang dan membuat signal api. Kemudian aku akan membakar gudang persediaan mereka. Lalu kau dapat kembali dan menyerang mereka. Zhuge Liang pasti akan jatuh ke dalam tanganmu. Jika dengan hal ini aku masih tidak dapat dimaafkan maka hukumlah aku untuk kesalahanku yang telah kulakukan. Jika surat ini menurutmu cukup berharga untuk dipercayai maka segera kau berikan perintahmu. Surat ini menyenangkan hati Chao Zen dan berkata, Ini adalah petunjuk langit yang diberikan padaku untuk membantu meraih kemenangan. Kemudian dia memanggil V.I.A.O. dan dia berkata, Aku baru saja menerima surat dari Jiang Wei yang memiliki sebuah siasat untuk menangkap Zhuge Liang. Tetapi V.I.A.O. berkata, Zhuge Liang sangat licik dan juga Jiang Wei sangat pandai. Mungkin saja Zhuge Liang telah merencanakan semua ini dan mengirim orang ini untuk menjebak kita. Tetapi Jiang Wei memang benar-benar orang dari Wei. Dia terpaksa untuk meyerah, Mengapa kau ragu? Saranku adalah untuk tidak pergi sesuai saran surat ini, tetapi tetap di sini untuk berjaga-jaga. Biarkan aku pergi dan menemui orang ini dan apapun jasa yang aku peroleh itu semua adalah milikmu. Dan jika ada siasat dibalik semua ini maka aku akan mengatasinya untuk dirimu. Kau zeng setuju dan memerintahkan V.I.A.O. untuk membawa 50 ribu prajurit menuju lembah Xie. V.I.A.O. segera bergerak dan mengirim pasukan pengintai terlebih dahulu. Setelah itu mereka melaporkan bahwa pasukan Su datang melalui lembah itu. V.I.A.O. segera berangkat menuju pintu masuk lembah Xie. Pasukan Su begitu melihat pasukan V.I.A.O. segera melarikan diri. V.I.A.O. memerintahkan pasukannya mengejar kemudian pasukan Su datang lagi. Baru saja V.I.A.O. mengatur formasi pasukannya pasukan Su sudah mundur. Dan hal ini terus berulang-ulang sampai tiga kali. Pagi dan malam pasukan W.I.A.O. tidak dapat beristirahat karena hal ini. Akhirnya pasukan W.I.A.O. keletihan dan pada saat mereka akan menyiapkan makanan tiba-tiba bunyi teriakan terdengar di sekeliling mereka dan dengan bunyi genderang perang dan juga terompet selu wiruh pasukan Su datang mengepung. Kemudian di bawah bendera besar datang seseorang yang duduk di atas kereta kecil. Dia meminta berbicara dengan pemimpin pasukan W.I. V.I.A.O. berkuda keluar dan begitu melihat Zuge Liang dalam hatinya dia senang. Berbalik kepada yang lainnya V.I.A.O. berkata, jika pasukan Su menyerang, kalian harus mundur dan perhatikan untuk signal api. Jika kalian melihatnya maka kalian harus berbalik menyerang mereka karena Jiang Wei akan membantu dari belakang. Kemudian V.I.A.O. maju ke depan dan berkata, kau pemimpin pemerontak. Berani sekali kau datang lagi kemari setelah kekalahanmu. Zuge Liang menjawab, kau pergilah dan panggil Chauzen kemari menemuiku. Tuanku, Chauzen berasal dari keluarga bangsawan. Apakah pantas jika dia datang untuk menemui pemberontak macam dirimu? Zuge Liang kemudian marah dan mengibaskan kipasnya dan dengan hal itu, Madai dan Zheng Ni serta pasukannya segera menyerang. Pasukan Li mundur tetapi belum mereka pergi jauh mereka melihat tanda api. V.I.A.O. berkesimpulan bahwa ini adalah signal dari Jiang Wei yang ditunggu Naya dan dia akhirnya berbalik untuk menyerang. Pasukan Su juga berbalik dan mundur sehingga V.I.A.O. mengejarnya, dengan pedang di tangan dia bersemangat sekali untuk menangkap Zuge Liang. Ketika mendekat tempat signal api tersebut, genderang perang berbunyi lebih keras dari sebelumnya dan kemudian keluar dua pasukan yang dipimpin oleh Guan Xing dan Zheng Bao sementara panah dan batu berjatuhan dari kedua sisi bukit. Pasukan Li tidak dapat bertahan dan tahu bahwa mereka harus mundur. V.I.A.O. berusaha untuk memundurkan pasukannya menuju mulut lembah untuk beristirahat, tetapi pasukan Su terus menekan posisinya dan akhirnya pasukan Wei jadi kacau. V.I.A.O. tidak dapat melakukan apapun lagi dan segera kabur menyelamatkan diri. Ketika dia melewati bukit curam dia melihat ada pasukan kecil yang dipimpin oleh Jiang Wei. V.I.A.O. mulai memaki-maki, orang tidak setia. Aku telah jatuh ke dalam rencana busukmu. Jiang Wei berkata, kau adalah korban yang salah. Kami ingin menangkap Cao Zhen bukan dirimu. Tetapi kau akan dimaafkan jika menyerah. V.I.A.O. kemudian berusaha lari menuju daerah hutan tetapi kemudian daerah itu terbakar dan terkepung api. Kemudian dia merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk kabur dan juga pasukan Jiang Wei yang mengejar sudah berada di belakangnya. Maka dia mengeluarkan pedangnya dan menebas lehernya sendiri. Banyak dari prajurit Wang Wei yang menyerah. Pasukan Su secepat mungkin sampai dikisan dan berkemah di sana. Kemudian pasukan Su segera membangun pertahan dan menempati posisi-posisi strategis. Jiang Wei mendapat hadiah, tetapi dia menolak dengan berkata bahwa Cao Zhen tidak tertangkap. Penyesalanku adalah aku tidak berhasil membunuh Cao Zhen, kata dirinya. Ya, memang benar. Sungguh disayangkan rencana sebaik itu hanya mendapat hasil yang kecil, kata Zuge Liang. Di Chang'an, Cao Zhen sangat bersedih kehilangan Fei Yao. Dia kemudian berkonsultasi dengan Guo Hui mengenai rencana memukul mundur musuh. Sementara itu utusan dikirimkan ke Luoyang untuk memberitahukan kedatangan pasukan Zuge Liang dikisan dan juga kekalahan Cao Zhen. Cao Hui segera memanggil Sima Yi untuk sebuah rencana mengatasi hal ini. Aku memiliki sebuah rencana yang tidak saja daat memukul mundur Zuge Liang tetapi juga tanpa perlu kita bekerja keras. Mereka akan mundur dengan sendirinya. Zuge Liang mendapatkan ketika menyerang Chen Chang. Sima Yi berkata kepada Kaisar Wei, aku telah berulang kali mengatakan bahwa Zuge Liang akan menyerang kita melalui Chen Chang. Oleh karena itu aku mengutus Hao Zhao untuk menjaga tempat itu. Jika Zuge Liang sekarang telah menyerang maka dia sekarang pasti kesulitan untuk merebut tempat itu karena telah dijaga oleh Hao Zhao dan Wang Shuang. Dia tidak mungkin berani bertindak gegabah. Dia akan kesulitan untuk mendapatkan persediaan bagi pasukannya dan dalam satu bulan aku yakin mereka akan segera kehabisan pangan. Oleh karena aku mohon yang mulia memerintahkan Cao Zhen untuk bertahan dan tidak bertempur keluar. Dalam satu bulan musuh akan mundur dan saat itu adalah kesempatan kita untuk menghancurkan mereka. Kau Rui sangat senang mendengar hal ini tetapi dia berkata, Aku masih heran, jika kau telah memperhitungkan hal ini sebelumnya, mengapa kau tidak memimpin pasukanmu untuk mencegah hal ini terjadi? Ini bukan karena aku tidak mau mengemban tugas ini, tetapi aku harus menempatkan pasukanku di timur untuk berjaga-jaga dari Luksun. San Kuan akan mengangkat dirinya menjadi kaisar tidak lama lagi. Jika dia benar-benar melakukan hal itu maka dia akan khawatir yang mulia menyerangnya, jadi dia akan menyerang kita terlebih dahulu. Aku akan siap untuk mempertahankan perbatasan kita jika itu terjadi. Kemudian salah satu pengawal istana melaporkan kedatangan utusan dari Cao Zhen. Si Ma Yei lalu menutup pembicaraannya dengan berkata, Yang mulia harus mengirim seseorang untuk menasehati komandan Cao Zhen agar dia berhati-hati dan tidak masuk dalam jebakan Zuge Liang, juga tidak mengejar musuh serta tidak menyerang terlalu jauh ke dalam daerah musuh. Kaisar Wei mengirimkan titah itu dan menyerahkannya pada Menteri Han Ji yang kepadanya juga diberikan otoritas untuk melarang semua pergerakan pasukan untuk menyerang keluar. Si Ma Yei lalu menyertai Han Jin keluar dari kota dan berkata, Aku memberikan kesempatan baik kepada Cao Zhen untuk mendapatkan jasa besar, tetapi Janagan katakan padanya bahwa saran ini berasal dari diriku. Katakan padanya bahwa bertahan adalah yang terbaik, mengejar musuh harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan Janagan mengirim pemimpin yang ceroboh untuk mengejar musuh. Han Ji setuju dan dia segera berangkat. Cao Zhen sedang berdiskusi dengan para pemimpin pasukannya ketika utusan Kaisar tiba, dia segera menemui Han Ji dan menyambutnya. Ketika dia telah menerima titah Kaisar, dia segera pergi menemui Guo Hui dan San Li. Ini adalah ide Si Ma Yei, kata Guo Hui tertawa. Tetapi apa maksud dari ide ini tanya Cao Zhen? Itu artinya sangat mengerti rencana Zuge Liang dan dia pasti harus dipanggil kemari untuk mengalahkan Su. Tetapi bagaimana jika pasukan Su tetap bertahan di daerah ini tanya Cao Zhen? Kita akan mengirim Wang Suang untuk mengawasi mereka dan juga menyerang konvoy dua perbekalan mereka. Mereka pasti harus mundur setelah pangan mereka habis dan kita akan menyerang mereka saat itu. Kemudian San Li berkata, Aku akan menuju Kishan dan menipu mereka dengan membawa kereta persediaan. Hanya saja kereta itu akan dipenuhi bahan peledak dan bukan beras. Pasukan Su yang kekuarangan pangan pasti akan berusaha merebut kereta itu. Ketika mereka melakukannya maka kita akan nyalakan api dan setelah meledak maka kita akan menyerang mereka dari segala arah. Aku pikir ini adalah rencana yang sempurna, kata Cao Zhen. Kemudian Cao Zhen mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan hal ini, San Li lalu berpura-pura untuk mengawal kereta persediaan. Wang Suang menyerang pasukan perbekalan Su. Guo Huai dan jenderal-jenderal lainnya berada di lembah Gu, Jie Ting dan tempat-tempat strategis lainnya. Serta Zhang Hu, anak dari Zhang Liao, diangkat menjadi pemimpin pasukan di depan, Ye Huai Chen, anak dari Ye Huai Chen diangkat menjadi wakilnya dan mereka berdua harus menjaga kemah utama. Di kisan, Zuge Liang memerintahkan untuk menantang musuh bertempur. Setiap hari para jenderal-jenderalnya memprovokasi musuh untuk bertempur tetapi pasukan Wei tidak mau melayani. Kemudian Zuge Liang memanggil Jiang Wei dan beberapa orang lainnya serta berkata, Aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Musuh menolak bertempur karena mereka tahu kita kekurangan pangan. Kita tidak dapat merebut cencang sedangkan jalan lain sangat sulit dilalui kereta perbekalan. Aku melihat bahwa persediaan kita tidak akan cukup sampai akhir bulan ini. Ketika mereka sedang kebingungan, tiba-tiba dilaporkan bahwa kereta persediaan dari Wei melintas dan komandan konvoy itu adalah Sun Li. Apa yang kalian tahu mengenai Sun Li ini tanya Zuge Liang. Dia adalah seorang yang berani dari Wei, suatu waktu dia pernah berburu bersama Kaisar Wei di sebuah bukit dan tiba-tiba harimau muncul di depan kereta kuda Kaisar. Dia segera turun dari atas kudanya dan membunuh harimau itu dengan pedangnya. Dia kemudian dianugerahkan jabatan komandan dan merupakan sahabat dekat Chauzen. Ini adalah taktik musuh, mereka tahu bahwa kita kekurangan makanan dan konvoy itu untuk memancing kita. Mereka pasti memasukkan bahan peledak di dalam kereta-kereta itu. Bagaimana mungkin mereka berpikir aku akan tertipu dengan Kera ini sementara aku telah melawan mereka dengan menggunakan Kera yang sama berulang kali? Jika kita pergi untuk merebut konvoy itu pasti mereka akan datang dan menyerang kemah kita. Tetapi aku akan melawan siasat ini dengan siasatku. Kemudian Zuge Liang mengirim Ma Dai dengan perintah, kau dan 3.000 prajurit akan ketika angin kencang bertiup kau harus segera menuju dipot persediaan musuh dan membakarnya. Ketika dipot mereka terbakar maka seuruh pasukan WI akan segera panik dan ini dapat memprovokasi mereka menyerang kita. Dia juga mengirim Ma Zeng dan Zeng Nidegen masing-masing membawa 5.000 prajurit dan berkemah di dekat kemah sehingga jika ada penyerangan mereka dapat menyerang dari belakang atau samping. Setelah mereka maka dia memanggil Guan Xing dan Zeng Bao, perkemahan WI berada di persimpangan jalan. Malam ini ketika musuh melihat api, kemah kita akan diserang. Jadi kalian berdua harus menunggu di sisi perkemahan WI dan merebut tempat itu ketika mereka pergi menyerang kemah kita. Kemudian dia memanggil Huban dan Wu Yei, kalian harus berkemah di sekitar kemah kita dan memotong jalan mundur pasukan WI. Setelah semua pengaturan ini, Zuge Liang pergi ke puncak Gunung Kisan untuk menyaksikan jalannya perperangan. Pasukan WI mendengar bahwa musuhnya akan merebut konvoy beras. Mereka segera pergi melaporkan pada San Liang JG segera mengirim pesan kepada Cao Zhen. Cao Zhen mengirim utusan kepada Zhang Hu dan Ye Wu Etchen, perhatikan signal api. Jika kau melihatnya, itu artinya pasukan Su datang menyerang dan kalian harus menyerang kemah Su secepat mungkin. Zhang Hu dan Ye Wu Etchen segera mengirim pengintai menuju menara pengawas untuk memperhatikan signal api. Sementara itu San Li bergerak dan bersembunyi di bukit sebelah barat untuk menunggu kedatangan pasukan Su. Malam itu setelah bulan muncul, Madai tiba dengan 3.000 prajuritnya, semuanya tidak bersuara dan kuda-kuda mereka bahkan diikat mulutnya agar tidak menimbulkan suara. Mereka kemudian melihat kereta-kereta perbekalan itu. Pasukan Su kemudian menunggu dan kemudian angin kencang dari arah barat daya tiba dan kemudian Madai memerintahkan agar kereta-kereta itu dibakar. Segera seluruh kereta-kereta itu terbakar dan asap membumbung tinggi sampai ke angkasa. San Li melihat hal ini dan menyimpulkan bahwa pasukan Su sudah tiba, akhirnya dia keluar untuk menyerang. Tetapi segera dia mendengar ada dua kelompok pasukan yang berada di belakangnya mendekat. Mereka adalah Ma Zheng dan Zhang Mi. Yang segera menyerang pasukan San Li dari belakang. Kemudian dari depan terdengar bunyi genderang perang, yang di mana pasukan Madai mendekat. Dengan diserang dari berbagai sisi seperti ini, pasukan Wei tidak dapat bertahan dan akhirnya melarikan diri. Api berkobar dengan lebih hebatnya lagi. Prajurit-prajurit berlarian, kuda-kuda menjadi panik dan menginjak dua mereka yang terjatuh di tanah. Jumlah pasukan Wei yang tewas sangat banyak dan tak terhitung lagi jumlahnya. San Li segera melewati kobaran api itu dan segera kabur. Ketika Zhang Hu dan Ye Wu Echen melihat api, mereka segera membuka gerbang kemah mereka dan segera menuju perkemahan Su. Tetapi ketika mereka sampai di perkemahan Su, mereka menemukan bahwa kemah itu kosong. Mereka segera tahu bahwa itu adalah jebakan dan memerintahkan mundur tetapi Hu Ban dan Wu Yei muncul dan menyerang mereka. Pasukan Ngei bertempur dengan sengitnya dan akhirnya berhasil meloloskan diri dari kepungan Hu Ban dan Wu Yei. Ketika Zhang Hu dan Ye Wu Echen sampai di kemah mereka sampai di kemah mereka, mereka segera disambut dengan hujan anak panah. Mereka terkejut karena Guan Xing dan Zhang Bao telah merebut kemah mereka ketika mereka sedang menyerang kemah Su. Mereka lalu segera melarikan diri menuju kemah utama untuk melaporkan kegagalan mereka. Ketika mereka mendekat kemah Cao Zhen, mereka bertemu dengan Sun Li dan pasukannya dan kedua-dua segera bergegas menuju kemah Cao Zhen. Ketika bertemu dengan Cao Zhen mereka semua menceritakan apa yang terjadi dan akhirnya Cao Zhen segera menutup gerbang kemah dan memilih bertahan dan tidak menyerang. Pasukan Su yang memenangkan pertempuran segera kembali dan para jenderal menghadap Zuge Liang yang segera mengirimkan perintah rahasia kepada Wei Yan. Zuge Liang kemudian memerintahkan untuk membongkar kemah mereka dan mundur. Tindakan ini tidak dipahami dan Yang Yei bertanya pada Zuge Liang, Chuan Perdana Menteri, Anda baru saja memenangkan pertempuran dan sekarang musuh kehilangan keberanian mereka, mengapa kau memilih mundur? Karena kita kehabisan bahan makanan. Kesuksesan kita bergantung pada kemenangan yang cepat, tetapi musuh tidak mau bertempur dan memilih bertahan. Hal ini membuat kita melemah, hari demi hari. Walaupun kita telah mengalahkan mereka sekarang tetapi mereka akan segera mendapatkan bala bantuan dan pasukan mereka saat itu akan dapat memotong jalur perbekalan kita. Saat itu kita tidak akan dapat mundur lagi. Untuk sementara ini mereka tidak akan berani menyerang kita dan kita harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan apa yang mereka tidak perkirakan yaitu mundur. Tetapi aku khawatir mengenai jalur di Cencang sehingga aku mengirim Wei Yan ke sana dan memerintahkan dia untuk membunuh Wong Suang. Maka dengan itu pasukan Wei tidak akan berani mengejar. Segera pasukan sumundur teratur, tetapi untuk menipu pasukan musuh, Zuge Liang memerintahkan agar pasukan jaga tetap berpatroli dan membunyikan gong menandakan jam malam setiap hari. Cao Zhen sangat terpukul atas kekalahannya ini. Kemudian mereka memberitahukan padanya bahwa Zheng He, general pasukan kanan telah tiba. Ketika dia melihat Cao Zhen dia berkata, aku telah menerima titah kaisar untuk datang dan membantu. Sekarang aku menunggu perintahmu. Apakah kau membawa pesan dari Sima Ye itanya Cao Zhen? Zheng He berkata, dia berkata padaku, jika kau menang maka pasukan Su akan tetap di tempat. Tetapi jika kau kalah maka mereka akan mundur. Tampaknya pasukan kita mengalami kekalahan. Apa yang sedang mereka lakukan saat ini, apakah kau mengetahuinya? Aku belum tahu. Lalu Cao Zhen mengirim pasukan pengintai dan menemukan bahwa kemasu telah kosong. Bendera-bendera masih berkibaran tetapi pasukan Su telah pergi jauh selama dua hari. Cao Zhen merasa kesal setelah mengetahui hal ini. Ketika Wei Yan menerima perintah rahasia, dia segera membubarkan kemahnya dan segera menuju Hong Zhong. Pengintai Wong Su Wang mengetahui hal ini dan segera memberitahukan kepada tuannya itu yang segera mengejarnya. Kira-kira telah sejauh 15 li dia mengejar dan menemukan pasukan yang membawa bendera Wei Yan. Segera Wong Su Wang berteriak, janagan kabur Wei Yan. Tetapi tidak ada yang menoleh, jadi Wong Su Wang mengejar pasukan Su itu. Lalu dia mendengar dari salah satu prajuritnya, ada api menyala dari perkemahan di depan tembok kota. Aku pikir ini adalah siasat dari musuh. Wong Su Wang segera berbalik dan melihat api itu. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk kembali. Ketika dia melewati sebuah bukit tiba-tiba seorang pengendara kuda muncul dari dalam pepohonan. Disney Wei Yan teriak pengendara kuda itu. Wong Su Wang terkejut dan berusaha mempertahankan diri ketika diserang. Pasukan Wong Su Wang mengira bahwa ini adalah penyergapan musuh sehingga mereka panik dan akibatnya mereka terpencar-pencar. Wong Su Wang segera berusaha mengalahkan Wei Yan, tetapi perhatiannya lengah karena kepanikan yang terjadi di sekitarnya dan akhirnya ketika dia tidak waspada, golok Wei Yan menebas lehernya dan dia pun tewas. Wei Yan saat itu hanya membawa 3-0 prajurit bersamanya tetapi mereka sengaja membuat keributan besar agar dikira membawa pasukan besar. Setelah membunuh Wong Su Wang, Wei Yan segera menuju Hong Zhong.